kita buka aspeknya nah disini yang pertama kita lihat adalah each message should have header length jadi di depan ada header katanya panjangnya 2 byte kemudian 2 byte ini bisa meng-cover sekian kalau decimal dan sekian kalau hexadesimal ini ada contohnya cuma disini ada yang kurang sebenarnya dia akhirnya pakai decimal atau hexadesimal nanti harus ditanyain disini dia bilang kalau hexa sekian kalau ini ini, kalau decimal sekian contohnya hexa begini, contohnya decimal begini, tapi tidak ada kata keputusannya disini, ini mau pakai yang mana dia sebenarnya oke tapi kelihatannya sih hexa, karena dua-duanya di convert jadi hexa nih coba ya kita tes contohnya dia nah dia bilang disini contohnya misalnya 137 byte maka heksanya adalah 0089 sekarang kita tes 137 binary oke, terus kemudian kalau dia balik lagi desimal 535 ya kita convert jadi hexa jadinya 217 nah 217 ini nanti di padding sehingga menjadi 02 sama 17 oke nah ini transaction flow biasa ya nah kemudian ini adalah data elemen sekarang kita coding saya gak ada eclipse saya pake netbeens aja ya nanti projectnya saya bikin project maven jadi bisa bisa di import harusnya nanti di sts saya bikin foldernya dulu selamat menikmati selamat menikmati nah disini pertama saya bikin dulu new document untuk ignore ya kita ignore folder target jadi kalau mevert compile dia jadinya target oke ini dua aja satu selamat menikmati terima kasih terima kasih nah ini kita bikin justtel helper justtel helper isinya adalah ini biasanya disini saya tulis apa coding untuk membuat dan memproses message jadi biasanya disini static method semua nah create inquiry request inquiry request nah kita lihat lagi speknya inquiry request oh ini di display di tempat ya sama dia data elemen nah ini inquiry request ini terima kasih ini ada hai 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 oke ini message-nya ya jadi dia terima nomor pelanggan jadi sebetulnya disini inputannya cuma string nomor pelanggan nah dia akan mengeluarkan nanti iso message nah iso message-nya kan berarti kita harus import ya dari kelasnya Jepos sedangkan Jepos tidak ada di Maven repo terakhir saya cek Hai coba kita lihat Hai jadi kalau nggak ada kita harus install ke repo lokal ya pakai mvn install coba kita cek dulu aja ya 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 selamat menikmati oke kalau gitu kita langsung tambahkan aja nah nanti kalau netbeens dia otomatis download nih nah sebelumnya kita bikin dulu bit 48 nya ya jadi 021 kemudian diikuti dengan angkanya left justified jadi rata kiri padded with space to complete 20 digit oke jadi disini kita integer panjang di atas sama dengan 20 kemudian di atas kan ini nomor pelanggannya ya nah langsung di ini aja ya oke kita juga harus terus menambahkan ini common slang oke string utils pad nah disini ada write pad datanya kan nomor pelanggan ini kan size nya panjang data padding nya spasi nah gini oke kalau sudah ini masih belum ya kemudian kita lihat spek lagi oke kemudian hiçbir pegawai Hai nah Inquiry request nya MTI nya 0200 ya Hai ini masih nunggu ini sih Hai kemudian mungkin kita lihat speknya yang lain sementara menunggu yang harus diisi adalah Hai ini Hai bit3 proses ikut hai 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 nah ini ya formaternya dulu enggak apa-apa kita buat dulu hai 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 mmdd Hai nah gini ya Hai nge-nge Hai ini GMT berarti kita harus min 7 kan kita GMT plus 7 ya Nah ini nanti harus di ini nih harus dikonfirmasi bener nggak GMT jangan-jangan dia nulis kadang-kadang orang copy paste dari spek luar negeri kemudian pasang di sini maksudnya padahal dia diprosesnya di sana sebagai apa local timezone tapi kadang-kadang dia tulis seperti ini jadi nanti dipastikan lagi Hai saya tambahin notes deh nah jadi dari sini Hai kita harus punya hal-hal yang harus ditanyakan ya Hai yang pertama tadi adalah length ya Hai desimal atau Hexa kemudian yang kedua timezone untuk bit 7 lokal atau GMT plus 0 atau GMT plus 7 ya kemudian Hai transaksi mon disini kan tidak dijelaskan nih di sini transaksi mon M ya kan table 11 yang tadi di atas ya ini table 1 ya Nah padahal kan kita lagi mau ngirim inquiry kan kita belum tahu tagihan terus ini harus diisi apa gitu jadi disini ini kita harus tanya lagi transaction mon di bit 4 untuk Inquiry request Hai harus diisi Hai apa apakah diisi 0 atau tidak diisi nantikan ini diisi atau diisi 0 atau tidak diisi nantikan mungkin mempengaruhi primary bitmapnya kan kalau dia nggak diisi berarti harusnya diisinya 0 di slot yang nomor empat tadi tapi kalau misalnya dia diisi walaupun isinya angka nol tapi diisi dia harus kita kasih Hai angka 1 itu kemudian dia n12 ya berarti harus ada 12 digit Hai fan requested Hai nih bit ini kan akan off kalau Inquiry responnya tidak ini tidak 0-0 Hai dalam payment request and payment respon ini isinya Hai jumlah yang harus dibayar termasuk admin bank ya jadi kalau tagihannya 100.000 admin banknya 1600 berarti 101 600 yang disini iris total equal to total jadi sama dengan nilai total di struk ya tapi disini tidak dijelaskan tentang Inquiry request makanya kita harus tanya apakah diisi 0 atau nggak diisi lainnya Hai 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 Nah kemudian Stun juga ditanyain ya Oke stun ini biasanya saya bikin satu kelas lagi nih Untuk generate stun Nah untuk stun yang harus kita tanyain Stun unique per message atau per flow Atau per siklus Kalau per siklus berarti dari mulai inquiry sampai reversal itu stunnya harus sama Jadi di codingnya kita generate stun itu sekali aja Waktu mau inquiry Habis itu tinggal copy-copy aja Tapi kalau per message berarti harus kita generate Kemudian Boleh Reset Kapan Apakah dia Harian Bulanan Atau tahunan Oke Ini stun Nah stun helper Stun helper ini Ini untuk generator stun Atau saya rename aja deh Disini saya implement yang ini dulu ya Public string generate Biasanya disini kita generate Kalau mau Apa Reset Mau bulanan atau Ataupun mingguan Ataupun Eh sorry Bulan atau harian Kita Tetap Butuh tahu Tanggal sekarang berapa Supaya If dia tanggal 1 Maka reset gitu ya Atau bisa juga gak usah pakai ini Masukkan Nah disini nanti Karena dia tidak boleh unik Ada beberapa pendekatan Bisa Apa Random Kemudian ngecek database Udah ada atau belum Atau kita pakai running number istilahnya Jadi kita punya 1 row Di Di mana Di database Rownya itu nanti Isinya Tanggal Sama last number Jadi nanti kita query Untuk hari ini Last number nya berapa Nah itu nanti yang harus di waspada Adalah locking Jadi Waktu generate itu Kan kita kan multi trading kan Aplikasi kan Jadi Banyak loket mengakses aplikasi Secara bersamaan Ini Waktu dia generate ini Harus Antri Gak boleh Concurrent Disininya Sehingga nanti Angkanya gak akan Double Nah terus disini juga kan Karena ini Digunakan keperluan mesin Kita gak usah terlalu peduli Bahwa Angkanya gak urut Jadi kalau skip Itu gak ada masalah Misalnya kita pakai 8 Ternyata next Ininya Keluarnya 10 atau 12 Gak apa-apa Yang penting unik Nah nanti Kita akan pakai Transaction manager nya Spring Disini Oke Nah intinya adalah Dia menghasilkan Next number Sekarang kita ini aja Pakai random dulu ya Nantinya next nya ini Ambil dari database Berapa angka dia Stun 6 Ya Apa sih Persen 06 ya Nah Jadi Dia akan di format Seperti ini Nah sekarang Saya bikin Testing nya dulu E Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Coba kita jalanin J-Unit belum ditambahin ya Eh udah belum Udah Udah ada Oke Oke ditunggu saja Nah nanti dia Generate stun ya Generate stun Kemudian Kita pasang Apa Stun nya sudah Kita lanjut ke Spek yang Item selanjutnya Stun nya sudah Local transaction time Nah ini berarti Harus bikin Formatter lagi nih Ya Ini kan 6 HHMMSS Jadi disini kita bikin lagi nih Ya gini kan Bit berapa tadi Bit 12 12 itu Gini ya Oke Terus Berapa lagi 13 MMDD Ini jangan lupa ini ya Apa formatnya Belum tentu dia Coding nya pake java Jadi Ini nya huruf besar Huruf kecilnya Eh sorry bentar Ini Oh ini belum tentu dipake Langsung 12 13 14 ya Opsional Tapi Kalo pake kartu 15 15 15 itu Formatnya MMDD Sama ya Berarti ya Sama 13 Berarti Tambahin aja Namanya sini Terus Merchant type Nomor Bit 18 Nah ini kan gak jelas nih Ya Merchant itu Kita Sebagai Client nya Si SYB Jadi Ini harus ditanyain Bit berapa tadi Bit 18 Merchant Berapa itu ya Berapa itu ya Oke POS mode Eh Ntar kita Lihat kesini deh POS mode Opsional Gak usah Acquiring institution Identification code BICA code Nah ini Memang Begini ya Kalo kita lihat Speknya Disini Inquiry Respon Kalo kita lihat Keterangannya disini Must be identical Must be identical Semua Nanti yang payment request Must be identical Juga Nah jadi sebetulnya Yang paling Capek itu memang Bikin inquiry Sama Parsing inquiry Respon Soalnya selanjutnya Dari inquiry Respon Kita mau bikin payment request Itu tinggal Copy aja Semua Paling kita tambahin Nanti Apa ya Yang ditambahin itu Malah gak ada Gak ada yang tambahin Kita cuma hilangkan Bit 39 Yaitu Respon code Respon code Kan misalnya Inquiry sukses kan Kosong-kosong Nah itu Kita hilangkan Respon code nya Kita ganti MTI nya Untuk payment Langsung kita kirim Jadi memang yang paling Yang paling ribet itu Kalau di Bill payment yang ini Cuma Bikin inquiry request Sama parsing Inquiry response Untuk parsing Payment Respon Biasanya tambahannya Cuma Di bit 48 Itu ada Itunya Apa detail GSP Apa SYB ref nya Itu aja sih Sebenarnya Tambahannya sih Nomor transaction Reference nya Si SYB Lain itu gak ada Jadi itu aja Terima kasih Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Kayak generate ini running number buat nomor surat udah pernah kan ya jadi kita punya tabelnya jenis suratnya apa nah kalau sekarang bukan jenis surat tapi billernya kemana karena dia kan uniknya kan cuma ke satu biller kalau billernya ada dua ya dia increment sendiri-sendiri gitu. Terima kasih. 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 Nah kayak gitu. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton! di depan ditambah Hai customer name ya string util peder ya redpad string kosong panjangnya 30 padding-nya spasing kan Hai ini apa tadi nama pelanggan blank habis itu pelanggan blank terus nol-nol ini ya mone hai 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 mon habis itu V Hai habis itu blank lagi ya Terima kasih. 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 Jadi kita harus bikin Packager disini namanya. Jadi kita bikin SYB Packager. Nah sekarang saya tambahkan disini dan Jepos ya. Jadi istilah-istilah dalam Jepos nih. Yang pertama dia punya yang namanya Packager. Ini adalah konfigurasi. Ini adalah konfigurasi length dan tipe data per bit atau data element. Kemudian. Kemudian nanti satu lagi ada di istilahnya channel konfigurasi pemisah message. Yang tadi yang kita apakah kita pakai trailer pakai itu itu namanya channel. Nah ini namanya Packager. Nah ini namanya Packager. Gimana cara bikinnya? Cara bikinnya kita nyontek dari yang sudah ada. Nanti kita tinggal edit-edit. Di mana ya. Endi. Java addon Jepos. Nah disini kan ada source code nya Jepos nih. Saya pakai yang ini aja. Kemudian. Source nya dimana ya. Nah source. Packager. Kita nyontek aja dari. Sebetulnya mana-mana aja bebas. Mungkin dari sini kali ya. Coba kita lihat dulu. Nah ya. Oke. Nah oke. Nah ini disini kita tinggal implement nih. Ini bit 0. MTI 4 ya benar ya. Bitmap. Benar segini. Pan. Pan nya. N19. Oke benar. Kemudian. Bit 3. Bit 3 6. Betul. Bit. 4. 12. Betul. B7 10. Nah yang ini kita skip aja. Asal dia nggak diisi. Nggak error. Betul. 15. que�- M motion. Drets. bit ini juga enggak usah semua ya yang ada aja 11 6 12 6 ke 12 6 13 4 nah ini kebetulan pas banget nih 14 4 4 merchant type 18 4 oke 223 bener 32 11 3537 Hai iya udah sama ini Hai retrieval rrn12 rrn berapa tadi rrn37 Hai 12 139 2 142 15 1340 nah ini tipe data juga ya IF char ini artinya karakter LLL char berarti dia dynamic apa tiga huruf apa tiga digit untuk lengnya dulu baru diikuti sama kar karakter LLL num berarti lengnya dua digit diikuti numerik Hai kalau Ivan numerik ini artinya fix lang tapi dia numerik IF char fix lang tapi karakter alfa numerik Hai empat dua Hai 15 Hai 4040 berapa 43 yang 1448 LL var ya 48 Hai bener ya sama Hai LL char nih beda istilahnya Hai ke-493 52 16 Hai ini kalau pakai pin ini sebenarnya kita nggak edit juga nggak apa-apa soalnya kan kita nggak ngirim pin jadi sebetulnya selama fieldnya nggak keisi itu dia nggak bakal bikin error hai 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 ini enggak usah saya edit karena kita nggak bakal ngirim pin Hai kemudian 62 Hai LL char Hai halnya tiga kali ya bawahnya 63 juga Lnya tiga kali hai 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 Tujuh puluh tiga hai oke Hai 904 2 hai 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 120 30 Hai ini ya ini juga kita enggak pakai sebenarnya 1002 103 itu kan kalau mau transfer transfer antar kening jadi kita tidak pakai juga tidak apa-apa kemudian nah habis ya ya nah selanjutnya ya packager udah kita bisa tes ngetesnya ini just tell helper oke oke selamat menikmati 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 selamat menikmati